halo halo guys welcome to my channel video kali ini saya akan membagikan segit tips untuk event itu guys ya sekarang kan ada event honor honor kontes nah sekarang ini lagi aplainya lagi yang eventnya itu diving skydiving yang menyelam jadi cukup kalian masuk ke training setelah itu pilih donor kontes nah disitu kalian pilih yang match sebelah kanan guys ya cukup kalian start nanti tunggu sampai confirm masuknya guys nah jadi seperti ini ya setelah kalian masuk di dalamnya guys ya nah pastikan kalian bicara sama NPC nah disitu kalian nanti membeli pelampung sama untuk peran yang guys ya cukup pakai new dollar 100 setelah itu kalian bisa ngomong ke NPC yang satunya dan nyelam nah disini targetnya yang warna kuning-kuning itu bisa seperti kalian nyelesaikan misi timet nah jadi kalian tinggal clock in disini saya enggak ngeburu waktu guys ya yang yang penting dapat hadiahnya jadi seperti itu menurut kalian yang paling cepet untuk kuning-kuningnya itu yang dimap itu bisa kalian samperin setelah itu kalian bisa lakukan clock in nah seperti ini guys seperti yang saya lakukan untuk event honor kontes itu berbeda-beda guys ya setiap harinya itu ada tiga option mungkin masih titik masnya itu tiga kontes yang berbeda untuk hari ini lagi kontesnya diving guys mau nyelam sambil clock in jam itu guys jadi kalian cukup menyelesaikan semua yang ada di map berwarna kuning habis ya jika kalian ingin kejar waktu harus lebih cepat bisa karena jika ring yang satu kan lumayan guys dapat title Honor Champion sama formula sub300 dan lain-lain guys tapi saya ini slow aja guys slow-slow biarnya memberikan sedikit tutorialnya guys buat kalian yang belum mengerti atau belum memahami atau belum pernah mengikutinya jadi sangat mudah sekali bisa tetap kalian harus semua harus menyelesaikan yang warna kuning kalian clocking semuanya agar misinya selesai kalian dapat free untuk mengikuti honor kontes ini tuh tiga kali itu free kesya maksimalnya lima dan kalian tiga kalinya itu free dan keempat dan kelimanya kalian bisa mengikuti tapi menggunakan training grid untuk masuknya jadi seperti itu maksimal itu lima untuk perharinya setelah semuanya selesai kalian cukup kembali ke NPC yang di atas tadi dimana kalian mau memulai untuk kontes diving ini guys nah jadi seperti ini nah cukup bicara sama NPC ini gitu ya setelah itu kalian claim nah kalian akan mendapatkan kredit itu rata-rata kalian mengikuti dua kali kontes saja itu cepat atau kalau nggak cepat pasti dapat hadiahnya logis mungkin videonya hanya singkat dan sampai disini guys ya jangan lupa like comment dan subscribe bisa dan see you next video guys ya bye bye